Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persentil pada data berkelompok Persentil pada data berkelompok dituliskan rumus sebagai berikut Yaitu persentil sama dengan tb berarti tepi bawah kelas persentil Ditambah i per 100 kalikan n dikurangi sigma fs dikalikan p dibagi dengan frekuensi pada persentil Frekuensi pada kelas persentil Dimana i untuk persentil itu adalah 1, 2, 3 sampai dengan 99 N itu berarti banyaknya datum Kemudian sigma fs berarti jumlah frekuensi sebelum kelas persentil Kemudian fpi berarti adalah frekuensi pada kelas persentil Dan p sudah jelas bahwa adalah panjang kelas Ada contoh soal sebagai berikut Diketahui data lama waktu perajin dalam membuat suatu barang kesenian ditunjukkan pada tabel berikut Tentukan persentil ke 50 Ingat selalu mencari efkum Untuk kuartil, desil, maupun persentil Pertama adalah kita harus jumlahkan frekuensi-frekuensinya ini Ini adalah efkum Ini sama berarti 20 Ditambahkan 32 berarti 52 Ditambahkan 23 Maka hasilnya adalah 75 Ditambahkan 27 maka hasilnya adalah 102 Ditambahkan 18 maka hasilnya adalah 120 Berarti 120 ini adalah nilai dari N Ingat langsung kita cari dengan cara I per 100 kali N Sama dengan I nya karena ditanyakan adalah persentil ke 50 Berarti 50 per 100 Kalikan N N nya adalah 120 Berarti sama dengan 50 dibagi 100 Ini kan sama aja dengan 1 per 2 ya Dikalikan 120 hasilnya adalah 60 Nah setelah 60 kita lihat Etaknya ada dimana nih Ini sampai dengan 20 Disini sampai dengan 52 Nah berarti kan masih kurang dari 60 ya Berarti kalau 60 berarti setelah 52 ini Berarti disini ya Nah pada kelas yang ke 3 Ini adalah kelas persentil ke 50 Setelah ini didapat kita cari dulu yang namanya TB TB berarti sama aja dengan 41 dikurangi 0,5 Berarti nilainya adalah 40,5 Kemudian sigma FS Jumlah frekuensi sebelum kelas persentil Jumlah frekuensi Berarti Fkum Ini kelas persentilnya Jumlah sebelumnya Tinggal ngeliat kesini Berapa ini? 52 Ini adalah F Atau sigma FS Ini 52 Kemudian F P I Atau Frekuensi pada persentil ke Karena 50 terus 50 Oke berapa? Frekuensinya dilihat Ini frekuensinya Ini kelas persentilnya Lihat berapa? 23 Berarti ini 23 Kemudian panjang kelas Panjang kelas otomatis ya Ini 41 31 dikurangi 41 dikurangi 31 Harusnya adalah 10 Berarti persentil Maaf Panjang kelas hasilnya adalah 10 Oke setelah itu semua didapat Baru kita substitusikan ke dalam rumus Berarti persentil 50 Sama dengan TB TB nya adalah 40,5 Ditambah I persentilnya adalah 60 Dikurangi sigma FS Berarti adalah 52 Dibagi FP50 atau frekuensi Pada persentil ke 50 Itu adalah 23 Dikalikan dengan Panjang kelasnya 10 Berarti persentil 50 Sama dengan 40,5 Ditambah 60 dikurangi 52 Berarti 8 Dibagi 23 Dikalikan 10 Oke Berarti sama saja Dengan persentil 50 Sama dengan 40,5 Ditambah 8 kali 10 Berarti 80 Dibagi 23 Sehingga Persentil 50 Ya Persentil 50 Sama dengan 40,5 Ditambah 3,48 Jadi Persentil 50 Sama dengan 43,98 Ya Jadi itu nilai dari Persentil ke 50 Nilainya sama saja Dengan 43,98 Cukup sekian dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih